assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat dehat susi gra dan juga kali ya ya kali ini saya akan memberikan tips ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami kendalanya sama seperti saya ya saat ini asli saya tetap dingin tapi kendalanya adalah mengeluarkan air pada pembuangannya sangat beres sekali sehingga membasai seluruh karpet di bagian kaki ini nah pertama-tama Mari ikuti saya langkah-langkahnya ya pertama-tama kita bongkar dulu dashboardnya tinggal ditarik ke atas ini kita pertama mau bersihin dulu bagian filter teman-teman kain filter disini tempatnya teman-teman jadi seperti ada tuas tinggal diangkat ke atas tuh tuasnya ininya filternya nah ini bisa kita bersihkan teman-teman cukup kotor ya teman-teman nanti kita bersihkan dengan langkah selanjutnya saya akan melepaskan pipa pembuangan nasinya dan akan saya bersihkan biasanya bendalanya itu di manfaatnya karena kotor ya pembuangannya ini adalah pipa pembuangan kalau teman-teman bisa lihat ini ada kotoran pada pipa pembuangannya ini yang bikin lampet kita melihat teman-teman kita siapkan penampung dulu sementara kita tahan pakai kanibu saya ambil dulu penampung kecil sementara kita membersihkan tipe pembuangan sama pipa tadi itu cukup beres teman-teman sekarang kita copot bagian pembuangannya akan bisa kita bersihkan sekarang saatnya saya akan bersihkan filter dan juga pipa pembuangan tadi hanya dengan menggunakan sejarah ini dan juga sabun pencuci piring lalu saya bersihkan pipa pembuangannya pastikan benar-benar udah bersih agar aslinya pembuangannya lancar setelah selesai dikeringkan atau dijemur filternya kembali kita pasang lagi di sini ada tulisannya up di atas itu berarti bagian atas air 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 dan sebelah selesai saya pasang lagi pipa pembuangannya teman-teman ketukar ya teman-teman ini bagian yang lebih lebar ke bagian evakuoratornya yang kecil ke bagian bawah pembuangannya selamat menikmati itu sudah selesai teman-teman sekianlah tips dan juga tutorial dari saya jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan juga tanda loncengnya terima kasih 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 terima kasih